Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Selamat datang di Cak Mujib TV Semoga teman-teman semua sehat selalu Bahagia dunia akhirat Amin amin ya Rabbil Alamin Disini ada sebuah video lagi guys Yaitu kisah seorang pensen Yang suka kacau semua kerja AJK Masjid Ustadz Badlisya ala Udin Oke langsung saja Ini daripada Tazkir Ustadz Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Orang pensen itu kalau di Malaysia Dikatakan pensen ya kan Tapi kalau di Indonesia Namanya adalah pensiun Jadi orang pensiun Seperti itu Langsung saja kita play videonya Let's go Oke Sebab itu hadirin hadirat sekalian Apa punca kita boleh jadi unjuk ini Saya melihat unjuk ini Dia boleh jadi Berbanyak punca Pertama sekali bila Sering dapat pujian Itu boleh jadi unjuk Betul Sebab itu kita kadang Jadi Nazir Masjid Nazir Surau Kita punya jawatan kuasa Pasukan yang bagus Banyak program Kutipan pun bagus Belanja pun bagus Kutip saja tak belanja Eh ngutip Belanja Patutnya duit minggu depan Tak boleh simpan Sebelum minggu depan Habis kan betul Jumat depan Collect lagi Patut kena begitu Tapi ada jenis orang Dia suka mengumpul Supaya dalam seorang agung Kita berjaya Minggu pertama RM12,000 Minggu kedua RM10,000 Jalan setahun Setakat bulan sembilan Kita mengumpul RM238,000 Mabla Tak tahu mula tujuan Nak mentang Cara begitu Orang suruh belanja Tuan-tuan Tuan-tuan sedekah Suruh dia belanja Bukan suruh dia simpan Betul Tapi ni bukan cerita sini Cerita Masjid Kuantan Sini Okey Sini Coy Suma Kipal elikopter Mana belanja Betul lah tu Okey Dia Bila banyak Dia puji orang Saya banyak pergi Masjid Surau Masjid yang Aktif Buat program Tak berhenti Carnival macam-macam Dia ada cafe Ada apa Tapi bila dia dah Terlalu dapat Pujian orang Akhirnya merudung Zup-zup-zup Merudung Banyak Kalau nak buat contoh ni Tak boleh nak contoh Ada recording Kalau tak ada record Buat ke contoh Terus menjunam je Kita sebab kita Bermain dengan masjid Kita tahu Eh kenapa masjid dia Dah tak buat program Masjid pulang sana Dulu Sebulan sekali Dia buat program Carnival macam-macam Rupanya bila bertukar Jatuh kuasa Yang Jatuh kuasa lama Dah tak campur Dia kata Perpecahan berlaku Allah Maksud Kadang-kadang bila kita berak Dulu Ustaz Masjid ni Tak ada program pun Jekil dulu Entah boleh kerja Tak tahulah Gengen bencin Itu boleh buatnya Hampir kami ni Dia dah start wujud Kami ni kumpul Gengen mula Tiga orang Kita fikir macam mana Harinya berjaya kita buat Kita orang Zaman ni kita Panggil macam Allah Dia susul lah cerita Makan tiap malam Apabila engkau Sudah mula Mengangkat diri Dan merendah Ke orang lain Itu ujuk Kalau sekadar Dia cerita Dia berjaya Kami Pasukan baru ni Kita Alhamdulillah Kita dah berjaya tu Kita meneruskan Legasi Kepimpinan yang dulu Pun ok Cuma dulu Mungkin duit tak banyak Kita pun ada sumbangan Kan lain ayat orang gitu Ayat orang Tawadok Orang Mujudak Dia bantai Orang dulu Rapat Sebab nak cerita Zaman dia ni Ini contoh Contoh Ini di Kuantan Banyak berlaku ya Di Selangor Saya tak pernah dengar lagi Setakat ni lah Jadi sangat Bahaya Dipuji orang Betul Saya pernah jumpa orang Yang berjaya Membawa Kampung dia tu Buat Masjid Dia baik Yang melalui menteri Baik melalui menteri Dah melalui Dia ajar Buat surat sekeping PM sign ICO KP ICO Lulus PM sign Lulus Bukan timbang Habis baik Lulus Lulus Dia pun frame Surat tu Letak kat rumah dia Bila masjid tu Siap Siap malam Dia meratik cerita Masjid tu Saya buat Janganlah begitu Kita tahulah Tuan buat Tapi bila terlampau Banyak sangat Bila ujung ayat tu Nak harap Geng lain Tapi sudah Tak dapat masjid Jangan Jangan ayat itu ada Kalau Ayat Alhamdulillah Saya dengan kawan Mengadab Menteri puas Nak dapat ni Alhamdulillah Ni berkat Kan lain Ayat orang Orang tasawuf Orang tasawuf ni Lain ayat dia Ini tak Dia nak nyala Korang Nak harap IJK dulu Tak merasa Ustaz Sebab ini masjidnya Allah teruknya Mulut Itu Mujuk Dia merasa dia bagus Jadi jangan hidup ni Susah kalau kena puji Macam ni Buat live Buat live Orang asyik muji Terbaik Ustaz Bagus Ustaz Tak apa yang terbaik Kita tak tahu Terbaik Mantap bosku Bantai lagi Ustaz Bantai lagi Ustaz Kita pun Short je Lengok jari Begini Bila orang keluar Muka marah Terus kita marah Eh apa yang kemarah aku Eh tak boleh kena marah Aku Ustaz ni Bukan nak suruh Senyur semua Terbaik Ustaz Terbaik Mantap Mantap Kerja netizen Mantap je kerja Siap boleh Antos star Star 5 ringgit 10 ringgit Jangan nanti jadi Wujuk Wujuk Yang kedua Bila kita terlampau Banyak meraih kejayaan Juga boleh Menggunakan unjuk Kejayaan bagus Kita berjaya dalam sukan Dapat piala ke apa Bagus Agama Islam memang Suruh mencinta kejayaan Kau tak takkan lah Betul Bila Urat leher bersama-sama lengan Menyebut Ayah alal pala Marilah mencinta kejayaan Dia suruh jaya Tapi jangan Meremehkan orang Ha itu Meremehkan kawan-kawan Meremehkan AJK lepas Meremehkan Tak Awak berjaya-berjaya je lah Mujuk Yang kedua Bila ada kekuasaan Boleh bawa Mujuk Susah Baik tu Kalau di tempat saya Ni cerita tempat saya Bukan sini Orang kalau dulu Ada kuasa Kemudian Dia tak Dia pencin Orang pencin Kalau dulu dia kuasa Kemudian dia pencin Dia akan timbul Satu masalah Kalau dia tak ada kerja lain Kerjanya Ngacau kerja orang Semua kerja orang Dia kacau Masa dia punya Tanda tangan laku Dia tak nak guna Bila dia dah Ni cerita tempat saya Bukan sini Ha ok Masa dia Tanda tangan dia laku Dia tak buat apa-apa pun Untuk umat Untuk Islam Untuk pembangunan Padahal tanda tangan dia laku Kurang-kurang dapat pasu bunga Jadilah Tapi bila dia dah Tak kerja Jadi pencin Siap malam Dia mengacau kerja kita Orang sepatutnya Masjid ni kena buat ni Patutnya masjid ni Kena buat ni Engkau masa Engkau tak ada tangan laku Engkau tak nak bagi Engkau dah tak kerja Engkau suruh aku macam-macam Betulah Ini contoh 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 Sebab itu Kalau ada kekuasaan Gunakanlah Kalau ada yang nak pencin Lagi 5-6 bulan Lagi tenang tangan laku Gunakanlah Kalau sorang nak Landscaping Ejah lah benda-benda Benda raya Benda antong Bunga-bunga lawa-lawa Bunga tak boleh makan Musangking Musangking Tanang musangking Entah ke tanda tangan laku Esok dah tak laku Baru terhege-hege Mana biru Tanang pokok mana Lainah Kekuasaan Yang keempat Orang boleh jadi ujub Bila dia ni Jadi orang tersohor Jadi selebriti Susah tuan-tuan Jadi orang yang dikenali ni Ujub ni anytime Boleh berlaku Allah Popularity kan Kita rasa kita popular Bila rasa popular Kita nak orang lain Kita lebih Pada orang lain Susah lah Pergi urusan Jabatan Kerajaan pun Potong Kewa Ramai roh Tentang-tentang Selebriti Habis kerat lain Tak boleh Sebab Sohor Tersohor Tersohor Ataupun kita ada Kesempurnaan fizikal Handsome Tinggi Badan sadu Ketul-ketul Takde misal Nak badan sadu Jangan rasa ujub Ustaz tengok Saya umur 58 Ustaz tengok lengan Dia tunjuk Masa tengah makan Tunjuk Tengah makan AJK masjid Tun Haji tak makan Saya tak makan Nasik-nasik Ustaz Jaga badan Tunjuk lagi Janganlah gitu Makan je lah Yalah Kita sangka baik lah Mudah-mudahan Dia sehat Sampai bila-bila Amin Jangan erang ramai Orang begitu Mati payah juga Tuan-tuan Lama Saya ramai Jumpa orang begitu Ada orang Dia Boleh jadi ujub Kalau dia mempunyai Intelektualiti Dan kecerdasan yang tinggi Yang ini saya selalu tengok Berlaku dalam dunia akademia Saya percaya ada Di kalangan tuan-tuan Yang duduk dalam dunia IPT Kita faham Orang universiti Dia nak tunjuk Dia lebih daripada orang Maka dalam dia punya Curricular vitae dia CV dia Dan bagai-bagai Dia akan tuliskan lah Macam-macam Kejayaan-kejayaan Yang dia telah Capai selama ini Dia Tapi kita khawatir Dalam keadaan Dia nak mengejar sesuatu Mendatangkan ujub pula Dalam dia nak Menceritakan Kehebatan dia Yes You ada Academic qualification Professional affiliation Tak ada masalah Tulis research activities Saya dulu Start 60 research grant Cumulative grant Saya kat 5 juta Saya dapat dulu Saya jadi leader Dalam research 19 paper Saya jadi leader Oh kemudian Publication Saya ada 179 journal Yang dah publish 174 Yang accepted Ada 2 Under review pun Cerita juga Under review pun cerita lagi Saya index saja Ada 112 WOS ada 20 Scopus ada 37 ERA ada 55 Hal lain-lain Saya adalah 67 Q1 saya ada 7 Q2 ada 16 Q3 ada 12 Q4 ada 4 Dia bercerita lah Tak tahu mula dia nak Nak cerita Kejayaan Tak ada yang salah Jangan ujuk Betul Orang kampung Tuan-tuan faham ke Q1, Q2, Q3 tu Peduli apa aku Aku akan lantak Engkahlah Kanak Q2 ke Emerald ke Springer ke Taylor & Francis ke Oh Bukannya peduli Kita je rasa Melayu Dia berjalan Di sealam Dengan Kita punya Q1 Ada 7 Q2 ada 15 Q3 ada 3 Oh saya punya Intellectual Property Copyright Commercialation Ada 30 projek Yang completed Ada 21 Pending ada 8 Apa masalah Engkahl sebenarnya Orang hormat je Engkahl Tak ada masalah Engkahl professor Engkahl doktor Orang dah hormat lah Oh mungkin Dia tersalah orang Untuk dia nak Mengepokkan diri dia Awak nak Ngepok sama awak je lah Dalam UITM tu Awak ngepok lah sama awak Surah tak payah Orang panggil Professor Doktor Mada lah Cukup lah Oh Dia lah dia Pejamah kita Dia memiliki Research grant Sembanyak ni Pengusi pun Pelik-pelik lidah Nak menyebut Memiliki Qualifikation I-R-T-S I-R-E-R-T-S-D-R Dia pun pening Pilih begitu je esok Teringat saya Kata-kata Profesor Dr. Wan Mohd Noor bin Wan Daud Ni ahli pasapah Di Malaysia lah Dia pernah bertanya Bilakah ilmu Yang mulia Boleh bertukar Menjadi hina Allah Bilakah ilmu Yang merapatkan Makhluk dengan Sang pencipta Tapi menjadi Kayu bakar Di api neraka Katanya Apabila Kata-kata Seorang akademik itu Teratur api Tapi rupanya Hanya data-data Yang dihimpun Skematisasi Hanya penerbitan Yang mengejar Kriteria kafiri Hanya anak tangga Pendakian Pangkat dan Anugerah duniawi Konferensi Seminar Bengkel Bersemuka Atau bertalian udara Hanya untuk Ditunjukkan Pada manusia Kepada penguasa Para pendana Serta mereka yang Buta terpenjara Sedap kata-kata dia Kita dikongkong Oleh satu sistem Yang menyebabkan Kita tidak sedar Kita menjadi Ujub dan takbur Dengan orang yang Tak sepatutnya Kita sombong pun Orang kampung Tak benda yang dipaham Saya tuan-tuan Keynote Invited speaker Untuk 9 conference Total postgraduate student Under saya ada 108 student Saya ada Saya jadi SV Untuk PhD student Ada 50 orang SV untuk master Student yang mode A Fully research Saya ada 10 Saya buat untuk Mix method Ada 18 Eh engkau cerita Korang Tak sesuai Betul Mengujubkan diri Bukan pada tempatnya Ini lagi teruk Mengujubkan diri Sebab itulah Balik kepada kita tadi Buanglah ujub ini Buang sajalah Sebab itu Orang alim dulu Mereka akan Gelar diri mereka Al-Fakhir Wal-Hakhir Saya yang pakai Hila miskin Di sisi Allah Sheikh Sekian 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 Dia segan Depan Allah Nak meletakkan dirinya Oh saya lah Ini telah mengaram Berapa jilid kita Tak ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Dah selesai videonya guys Dan itulah tadi Yang disampaikan oleh Ustaz Badrishya alauddin Yang Istilahnya Kadang orang itu Memang begitu Ketika mempunyai Kuasa Mempunyai istilahnya Tanda tangannya Itu laku gitu kan Maksudnya Boleh membantu Masjid Sekolah Dan lain sebagainya Mereka tak buat Macam itu Tak buat apa-apa Tapi ketika pensiun Mereka Malah istilahnya Ngurusin kerjaan orang Wah ini kurang ini Ini kurang ini Ini kurang ini Terus Kemana Mereka selama Istilahnya menjabat Kemana mereka Istilahnya ketika Mempunyai kekuasaan Seperti itu Dan hal yang Paling penting Disini disampaikan oleh Ustaz Badrishya alauddin Ini adalah masalah Ujub Banyak sekali Istilahnya Yang membuat Kita menjadi Ujub Salah satunya Yaitu terkenal Seperti artis Dan juga Istilahnya karena Kepintaran kita Dan juga karena Keahlian Kelihayan kita Lalu banyak orang Yang memuji kita Juga Maka akan timbul Rasa ujub Sendiri itu Maka daripada itu Teman-teman sekalian Mari kita bersama Buang rasa ujub Jangan istilahnya Membangga-banggakan Diri kita Di halayak ramai Akan tetapi Jadikanlah diri kita Itu fakir Ya Jadikanlah diri kita Itu hina Di depan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi orang lain Juga tidak akan Menganggap hina Kepada kita Bagaimana itu Yaitu dengan Wibawa kita Yaitu dengan Istilahnya Sifat kemanusiawian kita Jadi sehingga Kita bisa Bermasyarakat Dengan yang lain Apabila kita Seorang profesor Kita bertemu Dengan masyarakat Ya selayaknya Masyarakat Seperti itu Akan tetapi Beda halnya Ketika kita Istilahnya menemui Seorang yang Sombong Maka kita Kita ini bisa Untuk istilahnya Menunjukkan bahwasannya Kita lebih baik Daripada dia Itu juga bisa Seperti itu Teman-teman Jadi orang yang Sombong Dibalas sombong Itu oke lah Tapi kalau istilahnya Kita Mempunyai sifat Sombong Lalu kita Sampaikan Ataupun kita Bagi tunjuk Kepada masyarakat Kepada orang-orang Awam Maka itu betul Apa yang dikatakan Oleh Ustaz Badrishah Kita Salah Tempat Macam itu Oke Nah Allah Subhanahu wa ta'ala Tak suka dengan orang-orang Yang seperti itu Kembalikan semuanya Kepada Allah Dan contoh Ulama-ulama terdahulu Yang mana Ulama-ulama terdahulu Senantiasa Merendah Ya Senantiasa Istilahnya Mengatakan dirinya Bukan siapa-siapa Semuanya Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Di dalam sebuah hadis Juga disebutkan Kalau kita Istilahnya Dipuji oleh Seseorang Maka berkatalah Hadha Mim Fadli Rabbi Ini Daripada Fadilah Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi bukan Semata-mata kita Yang Merbuat Seperti itu Akan Tetapi ini Karena Fadilahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi apapun Yang kita lakukan Kalau kita Dipuji Orang Maka Ucapkan Hadha Mim Fadli Rabbi Terima kasih sudah Tonton video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Pemin Ududiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton